Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan semua tangan bikinnya Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya Amin, amin, ya Rabbah Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, dan serta teman-temanku semua Perkenalkan nama saya, Naura dari kelas 1A Dalam rangka memperingati acara maulid Nabi Besar kita Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Adab kepada Orang Tua Nah, pertama-tama saya memajak semua sahabat yang ada di sini Ayo bersyuruh kepada Allah Ayo bersyuruh kepada Rasulullah Ayo berbakti kepada Rasulullah Ayo berbakti kepada Rasulullah Ayo berbakti kepada Rasulullah Teman-temanku, ke kalian masuk surga Ayo Ayo, mau tidak Ayo Pertengahkan di Ru'allah yang mahu mengasih Salam indah Kumpur tumbahkan di Ru'allah yang mahu penyayang Teman-temanku Yang tersayang Menberi salam dan doa kepada orang tua Adalah salah satu contoh adat pengguna terhadap orang tua Ayo contoh lagi nih teman-temanku Yaitu Cinta rajin mengaji Membagi anaknya sholei danánd sholehah Sekolah tidak masih lagi tentu akan membuat hati orang kita bahagia nah membahayakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya teman temanku coba dengarkan ikutilah dan bertepuk tangan tak buk anak soleh aku anak soleh latihan wajib orang tua dihormati cinta islam sampai mati la ilaha illallah aku anak soleh oh iya teman teman menghormati orang tua begitu banyak caranya diantaranya dengan menantik apa yang mereka beritahu yang sejalan dengan ajaran agama kita apabila orang tua memerintahkan untuk memiliki suatu maka kita tidak menolaknya dan menerapkanlah bahasa yang baik adat terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Allah Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 2-3 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَدَوَ رَبُّكَ عَلَّهُ نَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانِ إِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرَةِ أَهَدُهُمَا أَوْكِلَهُمَا بَلَا تَقُلَّهُمَا أُفْيُوَلَا تَنَهَرْهُمَا بَقُلَّهُمَا أَكَوْلَهُمَا أَوْلَهُمَا yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan berdepas lainnya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik pikir jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlalu lagi dalam pengarahanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengucapkan kepada keduanya perkataan Ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ucapkan kata Ah kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan atau memperlakukan mereka dengan lebih kasihat daripada itu maka dari itu sayanginlah orang tua kita hormatnya orang tua kita dan doakanlah orang tua kita yuk sama-sama kita doakan bismillahirrahmanirrahim dikepirli wali-wali daya warhamhumah kamar abbayani sukirah ya Allah aku mengilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sayanginlah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil amin nah mera kawan-kawan bersama kamu anaknya sholat dan sholat jalan-jalan ke teman-teman jangan lupa klik wajib minatau saya sampai disini cukup sekali terima kasih kabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya tepuk tangan semuanya ya tepuk tangan a'udhu billahi minas seyitani rajeem bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmai zin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tuskaw min aynin aniyah laysalahum ta'amun illa min duri la yusminu wa la yughni min juu hujuhun yawmai zin na'imah lishagihara radiyah fi jenna'tin aliyah la tasmahu fiha laziyah fiha ayinu jariyah fiha sururum marfu'ah wa akhwabun maudu'ah wa namarikum asfufah wa zarabiumabhusah afla yanzurun ila alibili kayif khulقت wa ila samaari kayif rufi'at wa ila aljibari kayif nusibat wa ila al-arud kayif sotihat fa zakir inna ma'antamu zakir lasta alayhim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'azibuhu allahu al-azab al-akabar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum wa ila al-akabar ajala wa ila al-akabar na ma'antamu zahidat